Komnas HAM hari ini memeriksa dan juga meminta keterangan Tim Pusat Laboratorium dan Forensik Polri terkait hasil uji balistik dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Beberapa anggota Tim Puslab 4 Polri sudah tiba di kantor Komnas HAM sejak pagi. Namun pihak Komnas HAM belum mengonfirmasi siapa saja Tim Puslab 4 Polri yang hadir. Keterangan mengenai uji balistik diperlukan Komnas HAM untuk menelusuri asal peluru dan jenis senjata yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Peminta keterangan soal balistik. Peminta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak. Kalau ada yang pecah, apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, bagian peluru yang lain. Terus juga tidak menurut kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Saya kira itu agendanya, agendakan juga. Jadi kami menunggu kedatangan semua tim yang datang dari kepolisian. Kalau memang mereka datang bukan hanya balistik dan juga cyber, kami juga akan mencari keterangan sekalian. Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan hasil uji balistik terkait kematian Brigadir Yosua di rumah Dinas Mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambu. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV di Putu Trisnanda, saat ini sudah ada di kantor Komnas HAM Jakarta. Putu, jadi sebenarnya apa yang ingin digali Komnas HAM dari pemeriksaan hasil uji balistik hari ini? Ya, selamat siang. Paskalisa juga, Saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan senjata ataupun juga peluru yang diduga ini mengakibatkan kematian atau menjadi penyebab tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Memang sampai dengan saat ini kematian dari Brigadir Yosua ini masih menjadi tanda tanya. Tuntutan dari publik untuk mencari tahu peristiwa seperti apa yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022 kemudian siapa yang menembak antara siapa dengan siapa kemudian jenis senjata yang digunakan Barada E ataupun juga Brigadir J ini juga menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu, hasil dari uji balistik ini diperlukan untuk Komnas HAM sebagai salah satu bagian dari tim khusus yang dibangun ataupun juga dibentuk oleh Kapolri, Generalist Yosikit Prabowo, untuk mencari tahu bagaimana titik terang dari peristiwa ini. Di agendakan hari ini masih sesuai dengan jadwal begitu bahwa proses pemeriksaan dan menerima keterangan dari saksi-saksi dari puslap for Polri ini memang dimulai pada pukul 9 pagi. Tadi berdasarkan informasi dari Komnas HAM sendiri disampaikan bahwa memang sudah ada sejumlah pihak yang tiba di Komnas HAM untuk kemudian memberikan saksi-saksi ataupun juga menunjukkan bukti-bukti dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Polri. Tapi memang sampai dengan siang hari ini, Pascalis dan juga Saudara Komnas HAM sendiri belum menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja saksi yang dihadirkan baik itu bagian dari puslap for Polri ataupun dari tim SIBER. Memang ini merupakan agenda yang dijadwalkan ulang setelah sebelumnya Komnas HAM sempat memanggil pada Rabu lalu untuk kemudian meminta keterangan tetapi karena Polri menyebut masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data serta informasi untuk diserahkan kepada Komnas HAM sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Tadi juga salah satu petinggi Polri yang kapi lihat sudah tiba di lokasi ini adalah kadiftik dari Mabes Polri, ini juga sudah ada di lokasi dan langsung naik ke ruang pemeriksaan ataupun juga ruang penjidikan tanpa memberikan statement apapun. Intinya Paskalis dan juga Saudara kalau berbicara soal uji balistik tentu saja ada beberapa hal yang akan ditanyakan yakni pertama untuk mengecek sebetulnya kepemilikan senjata ini dimiliki oleh siapa kemudian registrasi dari peluru ini juga dicek apakah sudah diketahui peluru ini yang keluar ini cocok atau tidak dengan proyektil ataupun juga dengan pecahan-pecahan proyektil yang ada di lokasi selain itu juga uji balistik ini akan dicocokkan dengan jumlah luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua termasuk juga dengan hasil dari forensik yang saat ini juga sudah dikantongi oleh Komnas HAM apakah kemudian ada kecocokan atau justru ada kejanggalan lagi jika nantinya ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang lain maka tentu saja Komnas HAM memerlukan waktu untuk kemudian memeriksa kembali apa saja barang-barang ataupun juga keterangan-keterangan dari saksi untuk kemudian mencocokkan puing-puing ataupun juga teka-teki dari peristiwa yang kemudian berakhir pada tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu sampai saat ini masih berlangsung tadi dikonfirmasi tepat pukul 9 sudah dimulai pemeriksaan dana penyidikannya kita masih tunggu apa hasil temuan dari Komnas HAM pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti Nah putus selain pemeriksaan hasil uji balistik yang dilakukan hari ini di Komnas HAM apakah akan ada pemeriksaan lain soal kasus kematian Brigadir Yosua? Ya tentu saja hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pimpinan ataupun juga ketua dari Komnas HAM yang menyebutkan bahwa memang masih ada serangkaian upaya yang akan dilakukan lagi masih ada sekitar 20% lagi berdasarkan pernyataan dari Komnas HAM yang diperlukan untuk kemudian melengkapi secara utuh bagaimana kemudian tabir dari peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu dan juga dinilai publik banyak kejanggalan salah satunya adalah terkait dengan pemeriksaan CCTV tadi malam kabar reskrim Polri ini menyatakan bahwa ada dugaan atau ada indikasi barang bukti yang dirusak dan juga dihilangkan salah satunya terkait dengan CCTV yang kemudian mengakibatkan adanya kesulitan pihak penyidik untuk kemudian segera menyelesaikan proses penyidikan hal ini juga diterima oleh Komnas HAM bagaimana kemudian dengan adanya pernyataan dari kabar reskrim tersebut ini menjadi bagian ataupun juga jadi bahan utama yang akan kemudian diselidiki dan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM untuk mengetahui siapa sebetulnya yang merusak CCTV jika memang dirusak kemudian apa yang terjadi dan penyebabnya apa sebetulnya CCTV di kediaman mantan Kadif Propang Polri, Irjen Verdi Sambo ini bisa sampai rusak karena berdasarkan pernyataan dari beberapa ajudan ini ditemukan adanya perbedaan pernyataan ada yang menyebut rusak, ada juga yang menyebut tidak aktif karena terkena sambaran petir oleh karena itu karena belum ada satu pernyataan yang firm ataupun juga yang yakin antara kesaksian-kesaksian dari para saksi ini mendorong Komnas HAM untuk kemudian meminta lebih lanjut pernyataan dari Polri terkait dengan hal ini terkait dengan penyebab kerusakan kemudian bagaimana kondisi saat itu karena sampai dengan saat ini Komnas HAM ini memang baru mengantongi 20 CCTV dari 27 titik yang disebut ini merupakan CCTV dari Magelang sampai dengan ke Jakarta kemudian juga CCTV dari daerah-daerah ataupun juga rumah-rumah di sekitar kediaman Verdi Sambo tetapi belum ada CCTV dari dalam rumah oleh karena itu untuk kemudian mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di dalam rumah pihak dari Komnas HAM ini juga masih meminta keterangan dari pihak siber tadi disampaikan oleh komisioner dari Komnas HAM BK Ulung Habsara juga menyebut bahwa jika nantinya pihak Polri ini juga akan mendatangkan tim sibernya untuk juga ikuti periksa hari ini maka salah satu poin yang juga akan ditindaklanjuti adalah terkait dengan hal tersebut kita masih menunggu konfirmasi dari Komnas HAM apakah tim siber ini juga terkonfirmasi hadir atau hari ini memang hanya dijadwalkan untuk menerima dan juga mengecek kelengkapan-kelengkapan dari uji balistik yang dimiliki oleh Puslab for Polri kami masih menunggu Paskalis dan juga Saudara konfirmasi dari Komnas HAM dan diharapkan apa yang didapatkan hari ini bisa lekas menjadi bukti yang kuat untuk kemudian menindaklanjuti dan memahami apa sebetulnya yang terjadi di kediaman Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 Paskalis kembali ke Anda di studio Terima kasih banyak Niput Ristanda melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta